Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga sehat dan bahagia selalu ya Oke Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita ketemu kembali di channel agunawan teika ya Oke pada kesempatan hari ini saya akan coba membahas bagaimana cara mengeprint file Excel ya yang banyak atau yang panjang sehingga tidak terpotong-potong ya menjadi satu lembar kertas ya Oke silahkan disimak tutorialnya step by step agar tidak tertinggal dan tidak gagal paham ya Mari silahkan diikuti Oke teman-teman kita mulai saja langsung ya Oke pada kesempatan hari ini kita akan coba ya Bagaimana cara mengeprint file Excel ya atau lembar kerja Excel cara rapih atau tidak terpotong Oke disini saya sudah siapkan datanya yang mau kita ukrain ya Oke ini ada rekap gaji guru yang sebelumnya sudah saya jelaskan pada tutorial Vlookup ya dan Vivo table Oke ini hanya sebagai referensi dan contoh silahkan teman-teman boleh diganti dokumennya atau filenya sesuai keinginan teman-teman sendiri ya ini hanya sebagai contoh Oke kita akan coba mengeprint dokumen ini ya Oke untuk langkah-langkahnya silakan teman-teman diikuti jadi langkah pertama kita masuk ke klik layout dulu pertama kita setting kertas dulu ya kertasnya silakan teman-teman disesuaikan Oke seperti pada umumnya biasanya pakai kertas A4 ya atau boleh disetting sesuai kebutuhan teman-teman sendiri ya Oke disini pakai kertas A4 kemudian masuk ke print preview ya teman-teman Oke maka tampilannya akan seperti ini Oke jadi dokumen yang panjang tadi ya terpisah-pisah ya teman-teman ya Oke menjadi tiga page Oke sehingga jika di print ini akan menjadi tiga page atau tiga lembar ini bagaimana kita mengatasi persoalan ini agar menjadi satu lembar kertas Oke langkahnya sangat mudah ya teman-teman silahkan diikuti jadi teman-teman boleh lihat ya ini dokumennya yang akan kita coba print ya agar menjadi satu lembar kertas oke silahkan teman-teman masuk ke oke ya baik break review silahkan diikuti langkah-langkahnya Oke sehingga muncul tampilan seperti ini ya teman-teman ya ya oke saja sehingga ada garis biru teman-teman 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 silahkan dilihat Oke untuk memperjelas kita Zoom dulu kita Zoom dulu ya teman-teman ya Oke silahkan teman-teman bisa lihat garis biru pada lembar kerja Excel ini sehingga teman-teman bisa lihat ini ada page 1 page 2 sampai dengan page 3 ya artinya jika di print itu membutuhkan tiga lembar kertas ya Oke pada kesempatan hari ini kita akan jadikan ketika page ini menjadi satu page kertas ya teman-teman ya silahkan tarik saja garis biru ini Oke kita Zoom dulu teman-temannya biar lebih jelas dan detail cara-caranya oke silahkan teman-teman ya arahkan kursornya kemudian teman-teman tarik sampai dengan ujungnya Oke seperti ini caranya Oke nah jadinya seperti ini teman-teman menjadi satu lembar kertas ya page 1 jadi hanya menjadi page 1 ya Oke kita perkecil lagi jadi untuk tampilannya menjadi seperti ini ya teman-teman ya sehingga jika di print ini akan menjadi satu lembar Oke sangat mudah ya teman-teman untuk diikuti dan dipraktekan silahkan langsung dipraktekan ya agar tidak gagal paham dan tidak tertinggal Oke kita sesuaikan kembali seperti ini kemudian oke ini untuk set area nya ya oke kemudian kita masuk ke orientation ya boleh disesuaikan maupun portrait atau landscape sesuai kebutuhan teman-teman sendiri oke kita langsung masuk ke print preview lagi jadi ini sudah menjadi satu lembar kertas ya teman-teman ya oke boleh disesuaikan kemudian pilih page setup kemudian teman-teman pilih aturnya di dialog seperti ini boleh portrait boleh juga landscape sesuai kebutuhan teman-teman ya oke untuk marginnya silahkan disesuaikan jangan lupa horizontal ya agar menjadi rata tengah oke oke silahkan di oke maka akan jadi seperti ini ya teman-teman ya jadi ketika di print dokumen atau file ini atau set ini akan menjadi satu kertas ya teman-teman ya jadi sangat mudah semoga tutorial ini bermanfaat ya untuk teman-teman jangan lupa langsung di praktekan kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati